Timbacang, Satreskrim Polsi Kota Baru Jambi berhasil menangkap tiga orang pelaku pencurian besi cetakan polongan beton yang melakukan aslinya pada 29 September 2020 yang lalu di Jalan Lingkar Barat 2, Kelurahan Bagian Peti Kecepatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat berada di tempat persembunjian masing-masing pada Rabu kemarin. Ketiga pelaku ini, Yanni Abdul Rahim alias Baim, 30 tahun, Eko, 25 tahun, dan Adi, 33 tahun. Dalam kasus ini tersangka Abdul Rahim dan Adi berperan sebagai eksekutor pencurian sementara tersangka Eko berperan sebagai pembesaran barang. Saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polsi Kota Baru terungkap jika tersangka Baim juga pelaku pencurian sepeda motor yang sering beraksi di wilayah hukum Poresta Jambi. Tercatat, ia telah melakukan pencurian motor Gazette R di belakang bidu market angkasa, pencurian motor R-Max di UPCA, dan satu Honda Beat di RT-19 Lorong Ibrahim. Dua motor hasil dicuri yang diketahui dijualnya ke wilayah Kerinci, dan satu motor dijual di Kota Jambi. Kota Baru, kecamatannya, berhasil mengamankan tiga orang tersangka. Seperti yang lihat di belakang kita, kerugian pada saat itu sekitar 5 juta rupiah. Barang bukti yang telah kami amankan yaitu satu buah polongan luar warna merah berdiameter 96 tinggi 50, dan satu buah polongan dalam warna merah diameter 80. Kami kembangkan lagi bahwa pelaku atas nama Ibrahim ini yaitu pelaku curanmor dan bongkar rumah. TKP yang kami kembangkan lagi, ada 5 lagi TKP-nya. Selain melakukan curanmor, tersangka baik juga pernah melakukan percobaan bongkar rumah sebanyak dua kali di wilayah hukum Kota Baru. Selain telah mendahan tiga pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti besi, cetak keluar dan dalam polongan beton yang dicuri ketiga aja. Akibat perbuatan mereka, para pelaku bakal jera dengan pasal 363 KW Pidada dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV.